Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di sini kita sudah ada handphone Xiaomi Mi5 dengan kodename G-mini dan handphone ini terkunci akun Mi-nya. Kemudian di handphone Mi5 ini sudah terinstall MIUI versi 9. Dan juga buat yang sudah versi 10, bisa juga menggunakan tutorial ini ya. Versi MIUI 9 maupun MIUI 10 bisa menggunakan tutorial ini. Dan handphone ini jangan kita hubungan dulu ke jaringan internet, baik itu via Wifi ataupun via data seluler. Oke, sekarang handphonenya masih di posisi terkunci akun Mi-nya. Nah, kita cek dulu sekarang status bot loader-nya. Untuk MIUI 9 ke atas, ada tulisan Unlocked di bawah logo Mi saat handphone boating. Berarti statusnya bot loader-nya sudah terbuka atau sudah terunlock. Kita tidak perlu melakukan test point untuk masuk ke IDL modenya. Tapi buat yang belum terunlock bot loader-nya, tetap harus melakukan test point membongkar casing belakangnya. Kemudian menghubungkan dua titik test point untuk masuk ke IDL mode. Oke, kita lanjut eksekusi sekarang. Kita matikan handphonenya. Kemudian sekarang kita masuk ke mode Facebook. Dengan cara tekan dan tahan volume bawah dan tombol power. Kita tunggu sejenak sampai muncul logo Facebook seperti ini. Jadi, logonya bergambar robot dan tulisan Facebook. Langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer via kabel data type C ya. Kemudian kita letakkan handphonenya dan kita langsung akses IDL mode via PC tanpa menggunakan test point. Untuk masuk IDL mode, kita bisa menggunakan minimal adb faceboot atau menggunakan folder faceboot seperti yang akan saya lakukan di sini. Pada folder faceboot-nya, kita tekan shift kemudian klik kanan. Kemudian pilih open command window here. Oke, kalau sudah muncul komen prompt atau jendela cmd seperti ini, kita ketikkan aja komennya atau perintahnya. Faceboot spasi oem spasi edl. Kemudian kita tekan enter aja. Dan kita perhatikan di handphonenya nanti akan berubah tampilannya menjadi blank setelah kita tekan enter. Logo faceboot-nya sudah hilang. Sekarang handphone sudah masuk ke IDL mode 9008. Bisa kita cek di device manager di Windows-nya tentu saja. Dan perhatikan pada bagian port, com, dan lpt. Di situ sudah ada qualcomm, hsusb, kdloader 9008 pada com10. Jadi com-nya tergantung Windows membaca handphonenya ya. Kemudian kita jalankan Mi Flash tool. Pastikan sudah menginstall Mi Flash 2017 sebelumnya. Kita klik refresh dan pada kolom device sudah muncul com10. Oke, sekarang kita siapkan bahannya. Ini adalah file unlocknya. Yang pertama kita gunakan Mi Cloud Mi 5 Gemini. Kita ekstrak disini aja. Kemudian kita masukkan file unlocknya ini ke kolom firmware pada Mi Flash tool-nya. Jadi kita bisa klik tombol select pada Mi Flash tool-nya. Kemudian arahkan ke folder di mana kita menyimpan file unlocknya. Kalau sudah, kita pilih OK disini. Dan bisa kita lihat pada kolom firmware-nya di Mi Flash tool-nya sudah terisi. Dan pastikan sama untuk foldernya yang tadi kita sudah ekstrak dengan yang ada di kolom firmware Mi Flash tool ya. Kalau sudah, sekarang bisa kita klik flash. Dan ada progress berjalan disitu. Cukup cepat. Hanya sekitar 5-7 detik aja sudah selesai. Sekarang handphone-nya bisa kita nyalakan. Kita bisa lepas kabel datanya. Dan kita tekan tombol power sekitar 10-15 detik. Sampai handphone-nya menyala. Dan muncul logo Mi-nya. Oke, kita tunggu. Kalau handphone sudah menyala dan muncul logo Mi-nya. Kita bisa tunggu proses loading-nya sampai dengan handphone masuk ke tampilan setup lagi. Dan kita akan lanjutkan setup-nya. Dan setelah selesai proses loading-nya, handphone sudah muncul tampilannya seperti ini. Kita coba untuk melanjutkan setup-nya. Kita next terus ke depan. Yang bisa kita lewati. Kita skip dulu aja. Sampai handphone masuk ke tampilan menu. Untuk memuat aplikasi cukup lama, bisa kita letakkan handphonenya. Kalau sudah selesai, handphone langsung masuk ke tampilan menu. Sampai di sini, handphone sudah terunlock micload-nya. Tetapi, bagi yang terkunci lagi ketika dia terkoneksi dengan jaringan internet. Baik via wifi ataupun via data seluler dari kartu SIM. Maka kita akan coba untuk bypass tahap kedua. Kita masuk ke tentang ponsel. Pada versi MIUI, kita klik beberapa kali untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer. Ada notifikasinya di bawah sini ya. Sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita masuk ke setelan tambahan. Kita pilih opsi pengembang di sini. Dan kita aktifkan USB Debugging. Kita klik pada tulisan USB Debugging ini. Sampai muncul notifikasi allow USB Debugging. Kemudian kita pilih OK. Kita keluar dulu. Kita cek ya. Apakah masih aktif? Kemudian kalau masih aktif USB Debugging-nya. Berarti sudah permanen teraktifasi. Kita bisa langsung colokkan handphone ke PC lagi via kabel data Type-C lagi. Dan kita coba untuk unlock atau bypass Mi Cloud tahap kedua. Menggunakan tool atau file yang sudah kita siapkan di sini. Perhatikan USB Debugging-nya harus tetap aktif. Kemudian kita gunakan tool yang kedua. Namanya adalah Mi ADB Bypass Tool. Ini semacam aplikasi Excel ya. Kita keluarkan dulu Mi Flash-nya. Sudah tidak kepakai. Kita buka foldernya. Dan kita jalankan Mi ADB Bypass-nya. Kita berikan tanda centang pada check device. Kita klik saja di sini. Kemudian kita klik do job. Sampai muncul notifikasi di handphone-nya. Izinkan Debug USB. Kita pilih OK. Kemudian pada aplikasi bypass ADB-nya kita klik continue. Sekarang kita klik do job lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ada notifikasi muncul. No use bypass Mi account function. Kita pilih OK di sini. Kita belikan centang lagi pada Mi account bypass ADB-nya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita klik do job lagi. Secara otomatis nanti handphone ini akan restart. Perhatikan ya. Handphone akan blank restart otomatis. Kemudian pada aplikasi bypass ADB-nya. Bypass Now, Bypass Yes, Reboot Now, dan Bypass Successful. Sekarang handphone sedang loading. Nanti akan kita lihat hasilnya. Dan sampai di sini, proses bypass tahap kedua sudah selesai. Oke, kita cek dulu di sini. Jadi, handphone apakah aman ketika terkoneksi ke internet atau masih tetap akan terkunci Mi Cloud-nya ya. Kita cek dulu di menu akun Mi. Ternyata tidak bisa di klik ya. Berarti akun Mi-nya di sini disable. Tidak bisa kita login akun Mi baru. Kemudian kita cek di opsi pengembang. Di situ, untuk USB debugging-nya, jangan sampai di non-aktifkan. Artinya, apabila USB debugging non-aktif, handphone Xiaomi akan terkunci Mi Cloud-nya kembali. Kemudian handphone-nya juga tidak bisa di reset pabrik. Oke, hanya ada notifikasi memeriksa status cari perangkat seperti itu ya. Sekarang kita coba untuk connect ke Wi-Fi. Oke, kita coba connect ya. Oh, ternyata ada notifikasi waving for debugger. Mungkin ini bug-nya. Kita pilih for close saja di sini. Kita pilih batal juga. Kita abaikan saja tadi notifikasi error-nya tadi ya. Kita coba langsung connect ke jaringan Wi-Fi saja. Setelah terkoneksi ke Wi-Fi, kita cek di akun Mi-nya tetap tidak bisa di klik. Tidak bisa buat akun Mi baru. Kemudian ada notifikasi pembaharuan tersedia ke versi MIUI yang lebih baru. Ini jangan sekali-kali kita klik untuk update. Karena bisa jadi nanti handphone akan terkunci micload-nya lagi. Kemudian kita coba untuk browsing. Ternyata handphone normal bisa kita gunakan. Dan proses bypass-nya sudah sukses. Bisa login akun Google baru. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum.